Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dimanapun berada, shalom berkah dalem. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam merenungan kisah singkat Santo Sergius. Bartolomeu of Radonetsk, Sergius of Moscow, Sergius of Radonetsk, Santo Pelindung Rusia yang terkena ini hidup pada abad ke-14, lahir tahun 1314 di Rostov, Rusia. Pada waktu dipaktis, ia dinamai Bartolomeus. Ia tidak sepandai kedua saudara laki-lakinya. Tetapi ia belajar membaca dan menulis dengan tekun. Hal ini amat menyenangkan sebab ia sungguh ingin dapat membaca kitab suci. Kedua orang tuanya adalah bangsawan. Semasa ia masih kanak-kanak, keluarganya harus melarikan diri dari para musuh. Mereka harus bekerja sebagai petani. Setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, Bartolomeus dan saudaranya Stephen pergi mengasingkan diri untuk hidup sebagai pertapa. Mereka membangun sebuah gereja kecil dari batang-batang pohon yang mereka tebang. Gereja ini mereka persembahkan kepada Tritungga Maha Kudus. Ketika Stephen pergi ke Moskow untuk masuk biara, Bartolomeus hidup sendirian. Ia mengenakan cuba biarawan dan mengambil nama Sergius. Sergius seorang pemuda yang tinggi besar dan kuat. Ia cukup kuat bertahan menghadapi dingin yang menggigit dan angin kencang yang menerpa rumah hutannya. Ia bahagia berdoa kepada Tuhan dan mengasihinya dengan segenap hati. Ia menyebut api dan petir sebagai teman-temannya. Ia bahkan berkawan dengan beruang-beruang. Tak lama kemudian para pemuda yang lain datang untuk ikut ambil bahagian dalam hidup Sergius yang kudus. Para pemuda itu meminta Sergius menjadi abas mereka. Sergius ditapiskan sebagai imam dan memimpin biara dengan bijak. Suatu ketika kalah sebagian dari para bangsawan bersama saudara-saudarinya. Stephen yang telah kembali berselisih paham dengannya. Sergius pergi demi memelihara perdamaian di biara. Empat tahun kemudian, Sergius diminta kembali. Para biarawan begitu gembira melihatnya hingga mereka mencium tangannya, kakinya, bahkan jubahnya. Para penguasa sering datang meminta nasihat Sergius. Ia menjadi begitu terkenal sehingga ia diminta untuk menjadi uskup keuskupan Rusia yang besar. Namun, ia terlalu rendah hati untuk menerimanya. Ketika pangeran Dimitri Donskoy yang ragu-ragu maju berperang melawan bangsa Mongol datang memintanya, Santo Sergius mengatakan, Jangan takut Tuhanku, majulah dalam iman melawan musuh. Tuhan bersamamu. Santo Sergius memberkati sang pangeran dan perwira-perwiranya dan pasukan Rusia pun menang besar dalam pertempuran Kulikovo tahun 1380 yang mengakhiri dominasi Mongol di Rusia. Tidaklah mengirankan mengapa orang banyak mengandalkan dan mengasihi Santo Sergius. Itu karena kepercayaannya kepada Tuhan dan kerinduannya yang besar untuk membantu semua orang. Santo Sergius Bapak pada 25 September 1392 Kanonisasi tahun 1449 Perayaan 25 September Salam Kasih Terpujilah Tuhan selama-lamanya Amin